Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padligapet channel Channelnya orang benjar Guys, kali ini aku mau bikin konten terbaru lagi ya Terutama seputar dunia kucing Bagi kalian yang mencinta kucing atau cat lopper Tidak hanya cat lopper di Indonesia maupun cat lopper seluruh dunia Wajib banget tuh selalu menonton video-video kucing terbaru aku Yang insya Allah akan upload atau katanya setiap harinya di channel kucing aku Padligapet channel Pastikan kalian semua nontonnya karena rugi banget deh kalau kalian tidak menonton kenapa Karena banyak banget informasi penting, informasi menarik seputar dunia kucing Yang sayang banget kalau kalian lewat begitu saja ya Ini ternambah pengetahuan kalian dan bahasan kalian seputar dunia kucing tentunya Apalagi nih kalau kalian rumah banyak banget melahirkan kucing ya Seperti aku, kurang lebih 8 ekor kucing guys Karena berminggu lalu ya, mame putih terleharkan 2 ekor kitten-kitten yang sangat lucu Unik menggemasan punya beda dari kucing lainnya Cuma kucing Padligapet channel saja guys Dan bagi kalian yang penasaran terkait proses kelahiran 2 ekor kitten-kitten yang sepeda Langsung saja deh kalau menonton channel aku Padligapet channel teman-teman video kucing aku Terlengkapnya oke Dan bagi kalian punya geluhan terkait kucing pelayanan kalian Misalkan ya kucing kalian sesekitan, hamil, kawi, melahirkan, mati, malas makan, suka tidur dan sebagainya Kalian takutkan khawatirkan gelisah Jangan takut khawatirin gelisah guys Kenapa? Karena aku punya solusinya Solusi mengatasi kucing bermasalah Solusi mengobati kucing masalah Dan solusi tuman angani kucing bermasalah guys Makanya kalian yang orang-orang bagus Yang sung-sung-sung kan khawatir takut gelisah Cus melancur channel aku Padligapet channel Atau menonton video kucing aku Lengkap, detail, sempurna, berapa ya Apapun yang kalian butuhkan terkait kucing ada disana guys Hanya video subuh sengaja aku bikin Buat kalian semua pencinta kucing seluruhnya oke Kalian belum saja nonton video subuh sepost-sepostnya di kos-kosan Berjaga bersama keluarga, teman, sahabat, tetangga, pacar Yang mahal khawatir, sejauh beli guys Malah aku senang video kudu terpenuhi oleh banyak orang oke Dan bagi kalian yang belum subscribe ya Please subscribe, komen, like, answer Please please banget ya Karena satu subscribe dari kalian Sampai membantu banget untuk perkembangan dan kemajuan channel coach aku Agar channel coach aku semakin harinya semakin sukses Pirata karena tidak hanya di Indonesia maupun di dunia Sama itu berkat beton kalian ya Berkat beton kalian ya Sudah subscribe buruan tonton videonya Karena sudah takut tuh Dan yang belum subscribe baru sekarang Aku tunggu kebaikan kalian Aku tunggu kebaikan kalian Oke terima kasih Guys kalian yang mau nyampaikan informasi penting tadi Bukan ya penting ini ya Yang kalian punya kucing kan Lalu kucing kalian tersebut Dulunya senang banget bermain ya Senang banget bermain dengan kalian Tapi tiba-tiba kali ini merasa kesel sama kalian ya Marah gitu Lalu kalian merasa aneh dengan perubahan perilaku kucing kalian ya Nah kucing kalian merasa kesel gitu Lalu kalian bertanya-tanya Apa sih alasan buat kucing tuh kesel sama kalian Nah simak video ini sampai selesai Dan jangan di skip ya oke Nah semahanya Seperti manusia Kucing juga miliki perasaan Yang terkadang Kucing itu Ungkapkan melalui bahasa tubuhnya Bahkan beberapa kucing juga akan Perhatikan kekesalan Atau kecemasan yang dialami oleh kucing tersebut Melalui sinyal tubuh Yang tampak negatif Atau perilakunya Ini seperti dilansir dari situs Desprochispat Pada Rabu tanggal 21 bulan 4 Tahun 2021 Ada beberapa alasan yang buat kucing tidak merasa nyaman atau tidak suka Apa saja perilaku kucing yang tidak disukai Nih Yang pertama Tidak suka sendirian Jadi ya berlawanan dengan kepercayaan populer Kucing bukanlah hewan soliter Memang benar Bahwa kalian dapat meninggalkan kucing sendirian Untuk waktu lebih lama daripada anjing Tetapi kucing ini sangat membutuhkan perhatian loh Persahabatan dan cinta Seperti halnya teman bulu lainnya Atau manusia lainnya Jika dibiarkan sendiri dalam waktu yang lama Hal ini dapat mengembangkan perasaan sedih Lesu dan bahkan depresi yang dialami oleh kucing kalian Nah jika kalian memiliki jadwal yang padat Pastikan untuk menyisikan beberapa menit setiap hari Untuk menghabiskan waktu berkualitas dengan kucing kalian Bahkan 15 menit ya 15 menit Waktu bermain setiap beberapa jam Akan membuat bahagia dan sehat Oleh kucing kalian Solusi yang lebih baik adalah Pertimbangkan untuk mengadopsi kucing lain Sehingga si kucing ya Memiliki pendamping penuh Ya jika kalian tidak berada di rumah Nah yang kedua Kotak pasir kotor Jadi ya alasannya penting banget Untuk membersihkan kotak pasir kucing kalian setiap hari Atau setidaknya Dua hari sekali Ini tergantung pada jumlah kucing yang kalian miliki Dan kebiasaan buang airnya Sebab ya Kucing itu tidak menyukai benda Di kotak kotoran yang kotor dan jarang dibersihkan Ini menjaga kebersihan kotak kotoran Bukan hanya tentang menyedoki Bergantung pada jenis kotoran Yang kalian gunakan Frekuensi kalian ya Menyendoknya Dan jumlah kucing di rumah kalian Sampai harus diganti setiap dua minggu Sekali ya Oke Yang ketiga ini ya guys Itu adalah Makanan Yang lama atau basi Jadi gini ya guys Kucing itu tidak menyukai Makanan yang sudah terlalu lama Berada di kotak kotorannya Maksud aku ya Kotak makanan kucingnya Sehingga kalian harus rajin-rajin Memperhatikan Keadaan kotak makanan tersebut Bakteri seperti Salmonella Dan Staphiloccus Dapat tumbuh dalam Makanan yang terpapar terlalu lama Terutama di bulan-bulan Dengan cuaca yang sangat hangat Panas gitu ya Nah setiap kali kalian menyajikan Makanan kucing kalian Pastikan untuk memeriksa tanggal Kadar luarsanya Untuk makanan basah Maupun makanan kering Tersebut ya Oke Nah yang keempat ini ya guys Kalian harus mengelus Di bagian yang salah Nah jika kalian miliki kucing Kalian tahu hanya Pada area tertentu Yang dapat kalian gunakan Untuk mengelus-ngelus Dan jika kalian mengelus Di bagian yang salah Mungkin kucing akan mendesis Mencakar Atau menggigit kalian Kucing bisa sangat sensitif Terhadap langsangan sentuhan Jadi penting banget Untuk kalian mengetahui Dimana dan bagaimana Kalian membelai Si kucing tersebut Coba lah Untuk mengelus Di bagian kepala Leher dan sepanjang Punggungnya Itu mungkin kucing Merasa suka dengan kalian Bahkan kucing akan Senang berada dengan kalian Oke Yang kelima Kucing lainnya ada Di rumah kalian Alasan begini ya guys Entah memperbutkan makanan Ruangan mainan Atau perhatian manusia Kucing bisa saling cemburu loh Sayangnya Kecemburan ini dapat Bermanifestasi Sebagai agresi Dan tergantung pada situasi Agresi yang salah Arah Misalnya Kucing rumahan Merasa terancam oleh Kucing luar Tetapi Jika tidak dapat menyerang Kucing rumahan Dapat mengarahkan Agresitifitasnya Ke kucing lain Di dalam rumah kalian Gitu Oke yang keterakhir ini ya Itu Suara yang Sangat keras Jadi ya guys Dari badai petir Guntur Atau bunyi-bunyi Panci Bunyi Piri pecah Atau kalian Apa benda-benda Yang kalian Suka gentong-gentong Gitu ya Hingga Pertengkaran Hingga Kembang api Gitu ya Atau banyak suara keras Dan keributan Dapat membuat Kucing kalian Terus stres Berada di rumah kalian ya Dan stres koronis Akibat suara keras Dapat menyebabkan Sejumlah perilaku Dan kesehatan Termasuk gangguan Kegugupan Agresi Atau depresi Ketakutan Serta Bulunya rontok Kurang nafsu makan Dan perawatan berlebihan Itu membuat kucing Akan merasa gelisah Dan kesel Dengan kalian ya guys Karena si kucing Tidak merasa aman Nyaman Berada Di dekat kalian Jadi kalian usahakan Ya rumah kalian itu Damai Ya tenram Nyaman Tenang Itu kucing akan Senang banget Berada di rumah kalian Dan bahkan suka banget Di rumah kalian Dan bahkan tidak mau keluar Dari rumah kalian Karena merasa nyaman Di rumah kalian Nah guys Bagaimana informasi Aku sampaikan Semoga bermanfaat ya Jangan lupa Please subscribe Comment Like And share guys Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Sampai jumpa